Pada tahun ke-2a hijrah Nabi Selesai perang badan di mana kaum muslimin diperoleh kemenangan, orang-orang musyrik dari Mekah kembali datang ke Padina Dengan kekuatan yang cukup banyak, mereka lebih kurang berjumlah 3.000 orang Sementara umat Islam hanya memiliki kekuatan lebih kurang 1.000 orang Menghadapi ini kemudian Rasulullah mimpi perasabatnya mengandalkan potama atau rapat besar Menghadapi apa yang disebutkan perang kubur Saat itu pendapat terbagi dua Ada yang berpendapat sebaiknya umat Islam bertahan di Padina Namun sekelopok anak muda memusulkan agar supaya umat Islam berangkat maju ke medan kubur Akhirnya diputuskan bahwa pasukan kaum muslimin berangkat ke edan kubur Namun baru saja berangkat Ada 300 orang lebih kurang yang meninggalkan pasukan Mereka kemudian dikenal sebagai orang-orang munafik Alasannya karena pendapatnya dikalahkan di dalam rapat bersama Rasulullah Padahal apapun hasil yang dipilih di dalam pertemuan itu Seharusnya mengikat seluruh hukuman Tapi memang dari awalnya orang-orang ini pikirannya sudah kotor Rasulullah berpesan Mudahkanlah kalian dengan nama Allah Dan nanti kalah atau menang kalian Jangan ada yang meninggalkan posnya masing-masing Sebelum aku sampaikan bahwa perang sudah selesai Dengan izin Allah Pasukan yang 300 orang itu sampai di Medan Uhud Bertempur dengan kaum musyrikin Hampir memperoleh kemenangan Dan musuh-musuh sudah berlatakan Tiba-tiba Khalid bin Walid Dan pasukannya yang kalah itu masih musyrik Lari meninggalkan harta rapasan perang di tengah Medan Saat itu terlihat sebagian umat Islam sudah mulai Mengambil keuntungan perang Menyaksikan mereka yang di depan menghadir keuntungan rapasan perang Orang-orang yang berada di atas bukit Turun rame-rame menerbu ke belakang Dan saat mereka sedang berhutan seperti itulah kemudian Pasukan kafir kuresh kembali menghubung dari semua arah Apa yang terjadi pada akhirnya Banyak diantara umat Islam yang terbunuh Diantara pasukan rasul yang terbunuh Bahkan Ada diantara mereka yang terbunuh Karena tertusuk oleh senjatanya sendiri Karena keadaan kacau Saat itu Alhamdulillah bin Abdul Muttalib Kemudian dicincang perutnya oleh washi Dan jeruannya hatinya dimakan oleh itu Yang memang sudah lama menjadi musuh Tidak kurang sekitar 70 orang sahabat rasul syahid kala itu Dan menyaksikan hal tersebut Rasul kemudian Lewat misalnya yang sangat suci Dia mengatakan Jika satu saat aku memberikan kemenangan Makan 30 kali ini akan kucingkan mereka Sejak saat itu Mengajak perasaan bajau untuk gurut nazila Selama satu bulan lamanya Sehingga data milah Allah Tidak ada urusan Muhammad Apakah Allah akan mengampuni mereka Atau menginsah mereka Sesungguhnya mereka adalah orangmu umumnya Mufastirin mengatakan bahwa orang dolim itu adalah orang-orang yang membunuh pasukan kamu sendiri di perang tapi kalau kita rumit dari awal bisa jadi kezoliman itu menimpa orang-orang yang menarik yang hanya gara-gara kalah di pemilihan ketentuan itu kemudian mereka merongrong dan meninggalkan tidak mau berjuang bersama pakyat yang lain bisa jadi orang-orang seperti itu bisa jadi juga ada di antara mereka yang belum selesai melukaskan masalah sudah perempuan pasilitas dan keuntungan mereka juga orang-orang kita sudah menyelesaikan berbagai hal kita kemarin berbeda pada apa kita kemarin berselisih paham seharusnya apa yang telah membuat kita berbeda kemarin selesai dengan selesainya antara itu sehingga apa? ketika sekarang kita berhadapan dengan musibat corona yang besar ini kita dapatkan barisan tidak usah berbicara lagi soal rapat-rapat yang kemarin itu sudah selesai itu tidak ada partai A partai B calon A calon B capres A calon B sudah selesai sudah tidak ada lagi tapi selalu saja kita berhadapan ada orang-orang yang selalu saja mematuhi sedang orang-orang berkonsentrasi menghadapi musuh perang di badan kubuk sedang menghadapi musuh kita di perang corona masih ada saja mereka yang ada di antara mereka yang berfatwa dengan ilmu ulama ada mereka yang bicara tersama agama tidak boleh bicara apapun hari ini hari ini yang kita bicarakan adalah bekerja bersama-sama bagaimana saudara-saudara kita ulama ada majlisnya ilmuwan ada tempatnya kalau para ahli kesehatan ahli 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 sudah mengeluarkan satu keputusan kemudian dari kebijakan pemerintah kerjakan kita bersama-sama lihat para dokter lihat para medis lihat TNI lihat orang-orang lihat rakyat yang sakit jangan lihat kepentinganmu sendiri maka siapapun hari ini yang bikin statement yang tidak mendukung kepada penyelesaian COVID-19 ini siapapun yang buat pernyataan atau tindakan atau perbuatan mengibatkan tulisan yang hanya menimbulkan kegoncanaan sebetulnya siapapun yang berpulauan yang berpulauan hamba lah ada munyakkan tapi tidak usah mati tidak usah mati siapapun dengan hati tulus nah kalau para dokter yang turun langsung di medis bersama para medis sudah mengeluarkan penjelasan melihat bukti-bukti korban mereka yang sangat banyak kalau para ulama dengan ilmunya yang komprehensif sudah mengeluarkan fatwa lalu jadi kebijakan stop yang lain jika kau seorang Muhammad bicara yang banyak tapi daripada banyak bicara kau bilang kerjakan ibadah ini seperti biasa tidak usah banyak bicara turunlah kau ke rumah sakit bawa imanmu yang besar itu ikut mengalik corona kau lihat nanti buktinya jangan bicara luar karena sebenarnya orang yang menghancurkan orang untuk berpukul-pukul meninggalkan rumahnya untuk memasuki padahal sudah ada larangan ada peringatan itu sebenarnya dia sedang menginginkan kematian saudaranya ingin menciptakan kematian dokter-dokter yang sedang bekerja keras boleh bukannya amat lalu saatnya kita sekarang bersama-sama kalau ada ulama ada wakil rakyat ada tokoh masyarakat yang berbicara nyir-nyir ketika orang bekerja keras ini yang lebih berbahaya dari corona saya tidak tahu apakah mereka harus dikarantin amat tidak berkorban saudara-saudara amat-amat pada sepanjang hari ini saya berpesan kepada saudara-saudara saya dimana saja jangan pernah menyimpan kebencian kepada siapa jangan pernah menyimpan dendam kepada siapa jangan hanya gara-gara kamu berpikir tentang kamarmu ubahkan kamar sebelahmu nanti terbakar rumahmu dan korban di belakamu barangkali itu selamat menyimpan di belakamu